Wanita parubaya di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas karena menyimpan 9 kg sabu dan sekitar 2.000 butir pil ekstasi. Sabu dan pil ekstasi telah diedarkan di Kota Medan sebanyak 3 kali. Yezet tak berkutik saat digerebek petugas di rumahnya di desa Helvetia, Kabupaten Deliser dan Sumatera Utara. 9 kg sabu dan 2.800 butir pil ekstasi ditemukan petugas dari rumah perempuan parubaya ini yang disimpan di dalam tas ransel. Selain itu, pelaku juga menyimpan paket-paket kecil narkoba siap edar untuk kemudian dijual kepada para pemakai narkoba. Pelaku mengaku telah menerima paket narkoba dari seseorang sebanyak 3 kali dengan imbalan yang beragam. Yang persangkutan ini sampai saat ini masih kurang kooperatif karena banyak informasi-informasi yang harus diberikan kepada rekan-rekan pehidik. Namun yang persangkutan berusaha untuk menutup-nutupin. Pengakuan awal 3 kali masih kita dalami. Kini polisi masih mengembangkan jaringan pelaku yang diduga jaringan narkoba baru di kota Medan. Sementara pelaku kini diancam undang-undang tentang narkotika dengan hukuman penjara lebih dari 5 tahun atau hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara Adi Palapahara Hap, AI News melaporkan